Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Amba'at Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali membahas Al-Zaitun Tapi sebelumnya kita simak dulu Cuplikan video dari Mas Ken Setiawan Yang menyatakan bahwa Dirinya pesimis Ketika berbicara Masalah Al-Zaitun Kita simak videonya Jadi sebenarnya kalau bicara tentang Al-Zaitunnya Kita hampir putus alas ya Karena dia sejak kami keluar Termasuk penelitian MUI dan Kemenang Kemenang sudah ada penelitian dulu kok Hasilnya juga hampir sama dengan MUI Cuman ya masalahnya mungkin karena Dianggap dulu Ini produk politik Jadi mungkin tidak dipublish Sehingga ya kami lebih fokus Kepada penanganan-penanganan korban Yang tadi disampaikan Pak Iai Kalau juga bicara tentang NI-nya Karena Al-Zaitun dan Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT Memang kata-kata yang diungkapkan oleh Mas Ken Setiawan tersebut Bahwasannya dirinya ini pesimis Ketika membahas Al-Zaitun Itu adalah gambaran suara hatinya Dan mungkin kita pun merasakan seperti itu Ada rasa pesimis apabila berharap Al-Zaitun ini diluruskan oleh pemerintah Khususnya di dalam permasalahan pemahaman agama mereka Karena memang hampir semua statement orang-orang yang awalnya dianggap cerdas Kita anggap cerdas Kita anggap mampu untuk meluruskan penyimpangan di Al-Zaitun Ternyata kenyataan berbanding terbalik Hampir semua mereka memuji dan mengapresiasi apapun yang terkait dengan Al-Zaitun Terutama perkara-perkara yang murni itu adalah perkara duniawi Bahkan masalah pemahaman agama pun Sepertinya belum ada Pemerintah yang menegaskan Mengeluarkan fatwa akan sesatnya pemahaman agama di Al-Zaitun Padahal sudah sangat jelas Sudah sangat jelas kesesatan itu Jelas seperti penglihatan kita di bawah matahari di siang hari Sangat jelas Dan tentu kenyataan ini membuat kita merasa sangat miris Kepentingan dunia ini seakan-akan segalanya Padahal mau berapa lama hidup di dunia ini Dan bahkan lebih menyedihkan lagi Ada yang menyebutkan bahwa Al-Zaitun ini adalah gambaran masa depan Indonesia Innalillahi wa inna ilahi roji on Guru dan karyawan yang ada di sini Kemudian tadi Musik di sela-sela orang pidato Itu pakai gambaran Sunda Yang nabuk gambaran juga orang-orang Karyawan di sini Sehingga Apalagi yang disebut Intoleran Jadi Yang ngomong yang intoleran itu yang intoleran Bagaimana melihat Ya saya mendapat penjelasan bahwa Pesantren ini mandiri Seluruh kebutuhan pangannya Dicukupi oleh wahan yang sudah di pesantren ini Kemudian berasnya dicukupkan dari sini Kemudian 9 pokok Buah, sayur, daging, telur Kemudian garam Minyak Minyak Semua dicukupi Dari Al-Zaitun sendiri Itu menandakan Merdeka Yang sering menjadi slogan di sini Itu merdeka sampai ke batinnya Karena semuanya merdeka Tidak tergantung kepada orang lain Dan ini saya anggap Miniatur masa depan Indonesia Jadi miniatur masa depan Indonesia Kalau semua hal bisa diterapkan di sini Termasuk intoleransi Tadi disebutkan Di sini pernah dipakai Natalan Sekolah matam Itu Dan kemandirian pangan Dan semuanya bisa diminet Berarti seluruh Indonesia Harusnya juga bisa diminet Jadi ini miniatur masa depan Indonesia Baik di bidang pertanian Di bidang ekonomi Di bidang pendaya gunaan Kekalaan laut Maupun Masalah sosial Dalam hal ini Masalah toleransi Antara masyarakat Dan antara utama Ada yang menarik tadi Pak Yang disampaikan di laporasi ilmiahnya Kebenaran baru Nah itu Dimana itu Pak? Ini Anda lebih menguasai Kalau Anda lebih menguasai Selamat diajak itu Ini aura apa yang Pada dalam ini Rasakan selamat Selamat menanggung saya Pertama Ilmu pengetahuan Artinya logika dipakai Tidak ada tahayun Semua harus diperhitungkan Secara Secara Keilmuan Secara Logik berpikir Tidak ada Ikut-ikutan Semua punya prinsip Sendiri Dalam pengertian Ini harus bisa Diminasi dengan baik Anda bayangkan ini Wisma ini Ini dibangun 25 tahun yang lalu Sudah seperti ini Berarti pada zamannya Ketika ini dibangun Ini paling mewah Di Indramayu Saya kira Nah Meskipun sekarang Belakangan banyak Bangunan yang lebih mewah Berarti Masa depan itu Betul-betul dipikirkan Sudah awal Desain Dipikirkan sudah awal Jadi harus Misalnya komplek ini Harus didesain Seperti apa Itu sudah ditutupkan Sudah awal Jadi kesan saya Pertama Ini serba Ilmu pengetahuan Serba Logika Yang tidak ada tahayun Dan mau Melangkah Kedepan Begitu Kedepan yang diinginkan Oleh bangsa ini Seperti apa Sudah cukup ya Saya Satu pertanyaan Karena masyarakat kita Sebetulnya Logika berpikirnya Masih berkelas-kelas Ada yang sangat logis Ada yang logis Ada yang kurang logis Ada yang sangat tahayun Dan tentu Bagian-bagian masyarakat Seperti itu Juga punya pikiran Sendiri-sendiri Jadi wajar saja Diterima saja Gak apa-apa Ya memang masyarakat kita Seperti itu Ini diceritakan Gagasan Yang bisa dijual Lesef Lalu Apakah saya ini Sudah saatnya tampil Untuk memperbarui Bisa tampil Memperbarui Indonesia Saya kira Nanti Harus dihitung oleh beliau lah Masalahnya Ini sensitif atau tidak Kemudian Produktif atau tidak Jangan-jangan Malah negatif Itu Terserah Dari kecamatan media Pak Satu pertanyaan Disini Tadi kebenaran baru Bagaimana fakta itu Diframing Dan menjadi kebenaran Untuk menurut jurnalis Nah Untuk jurnalis sendiri Posisi media itu Harus bagaimana Menurut saya Para jurnalis harus Tetap kritis Seperti dulu Tahu mana ini Framing Tahu mana ini Bukan fakta Dan seterusnya Dan Tahu Apakah ini dari Buser Atau tidak Buser Saya kira kita semua Wartawan harus Tetap kritis Seperti dulu Kenapa Robin Si Manulang Dan Si Manulang Saya sangat terkesan Karena dia punya Prinsip Jurnalistik Jurnalistik Fakta Dan Garam Dan Milin Garam Dan Light Dan Pencahayaan Artinya Jurnalis Jurnalistik itu Kalau hanya berdasarkan Fakta-fakta-fakta Juga Hambat Karena harus ada Garam Supaya ada rasanya Tapi kalau Rasa itu Dibuat Perlebihan Akhirnya Tidak bisa menelangi Akhirnya malah Membuat pikiran gelap Jadi yang saya Kagum Adalah Prinsip Jurnalistik beliau Salt And Penyinara Menerangi Light Dan Menyinari Tadi saya mengatakan Bahwa Azaitun adalah Bersetting global Atau Bersetting Tentu Ya tentu Semua Sekarang Mengejar Kehidupan Global Untuk apa sih Kita bertengkar Di dalam negeri Sementara kita kalah Dengan luar negeri Dan pikiran Seperti itu Harus bersatu Di dalam negeri Untuk bersaing Di luar negeri Karena Kalau bersaing Sesama Bangsa Indonesia Untuk apa Bersaing Sama Bangsa Global Kau muslimin Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Lagi-lagi Masalah Dunia Yang membuat Silau Para tokoh-tokoh Yang sebenarnya Mereka ini Mempunyai Wilayah Untuk dapat Meluruskan Penyimpangan Pemahaman Agama Di Al-Zaitun Tapi agama ini Seakan-akan Tidak diperlukan Padahal Itulah Perkara Yang harus Benar-benar Diutamakan Untuk apa Kesuksesan Dunia Yang menjulang Tinggi Apabila Pemahaman Agamanya Hancur Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Apakah mereka Tidak memperhatikan Berapa banyak Generasi Yang telah Kami Binasakan Sebelum Mereka Padahal Generasi Itu Telah Kami Teguhkan Kedudukan Mereka Di Muka Bumi Yaitu Keteguhan Yang belum Pernah Kami Berikan Kepadamu Dan Kami Curahkan Hujan Yang Lebat Di Atas Mereka Dan Kami Jadikan Sungai-sungai Itu Mengalir Di Bawah Mereka Kemudian Kami Binasakan Mereka Karena Dosa Mereka Sendiri Dan Kemudian Kami Memberikan Peringatan Memperingatkan Kepada Kita Bahwa Umat-umat Terdahulu Ada Yang Mereka Ini Dibinasakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dibinasakan Dengan Azab Yang Keras Padahal Mereka Secara Fisik Lebih Besar Daripada Kita Tubuh-tubuh Mereka Lebih Besar Lebih Tinggi Tenaga Mereka Lebih Kuat Jumlah Mereka Lebih Banyak Dan Juga Lebih Banyak Dari Sisi Perbendaharaan Dunia Mereka Lebih Kaya Lebih Banyak Dunianya Lebih Melimpah Daripada Kita Anak-anak Mereka Banyak Dan Juga Mereka Lebih Berkuasa Daripada Kita Dan Lebih Tinggi Peradaban Kebudayaan Yang Ada Pada Mereka Tapi Dengan Sebab Mereka Itu Mendustakan Syariat Allah Dengan Dunia Yang Mereka Miliki Mereka Merasa Gagah Merasa Sombong Merasa Angkuh Seakan-akan Dunia Ini Adalah Ujung Dari Sebuah Masa Depan Dunia Ini Seakan-akan Pencapaian Terakhir Mereka Maka Ketika Mereka Terlena Dengan Dunia Mereka Mereka Sedang Bersenang Senang Dengan Dunia Mereka Kemudian Allah Subhanahu Wa ta'ala Turunkan Azab Kepada Mereka Pencapaian Pencapaian Dunia Di Al-Zaitun Itu Memang Luar Biasa Bagaimana Tidak Luar Biasa Apabila Dikatakan Bahwa Al-Zaitun Itu Terbesar Se-Asia Tenggara Pondok Pesantren Terbesar Se-Asia Tenggara Tapi Musibah Masalah Agama Mereka Ini Sangat Menyedihkan Jahil Al-Quran Dikatakan Sebagai Kalam Nabi Muhammad Sallallahu Al-Quran Dikatakan Perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Cara Solat Mereka Tidak Sesuai Dengan Perintah Nabi Menafsirkan Al-Quran Sesuai Akal Dan Hawa Nafsu Mereka Tidak Mengikuti Ulama Ini Musibah Ini Musibah Besar Untuk Apa Kemudian Berbangga Bangga Dengan Urusan Dunia Dunia Ini Tidak Ada Harganya Sama Sekali Di Sisi Allah S.W.T Rasulullah S.W.T Mengatakan Seandainya Dunia Ini Di Sisi Allah S.W.T Senilai Harganya Dengan Satu Helai Sayap Nyamuk Niscaya Allah S.W.T Tidak Akan Memberikan Minum Meskipun Hanya Seteguk Kepada Orang-orang Kafir Jadi Dunia Ini Tidak Ada Harganya Sama Sekali Di Sisi Allah Apabila Kita Jahil Terhadap Urusan Agama Bahkan Allah S.W.T Mencelah Orang-orang Yang Mereka Ini Pandai Terhadap Urusan Dunia Tapi Jahil Terhadap Urusan Akhirat Mereka Hanya Mengetahui Yang Lahir Saja Yang Tampak Dari Kehidupan Dunia Sedangkan Mereka Tentang Kehidupan Akhirat Mereka Lelai Maksud Ayat Ini Adalah Sebagian Besar Manusia Ini Tidak Mempunyai Ilmu Kecuali Ilmu Tentang Dunia Dan Segala Yang Terkait Dengan Urusan Dunia Mereka Sangat Pandai Akan Urusan Dunia Akan Tetapi Lalai Di Dalam Masalah Agama Mereka Dan Apa Yang Bisa Memberikan Manfaat Bagi Mereka Di Dimana Dia Mampu Memberitahukan Kepada Manusia Mengenai Berat Sebuah Dirham Hanya Dengan Membalikkan Uang Dirham Tersebut Pada Ujung Kukunya Akan Tetapi Dirinya Tidak Becus Di Dalam Melaksanakan Sholat Semoga Yang Sedikit Ini Dapat Kita Ambil Pelajaran Dan Mudah-mudahan Bermanfaat Barakallofikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh